Intro Selamat datang kembali ke channel Liga 1, 6, 8 Bagaimana kabar teman-teman hari ini? Semoga semua sehat-sehat saja ya Baik teman-teman, seperti biasa kita kembali lagi untuk memprediksi beberapa tim bola untuk teman-teman semua Terdapat beberapa tim bola yang akan kami rekomendasikan kepada teman-teman semua untuk dimainkan pada tanggal 18 Januari 2021 Beberapa tim yang kami rekomendasikan dapat dibettingkan di Mixed Parlay, Handicap, dan juga Over Under Mari kita simak bersama-sama video berikut ini Pertandingan pertama yang akan bermain di tanggal 18 Januari 2021 pada pukul 2.15 malam waktu Indonesia Barat Pada pertandingan pertama terdapat tim Manchester City yang akan menjamu tim Crystal Palace Kedua tim ini akan bermain di Liga Premier Inggris Mengenai statistik pada kedua tim ini, dapat kita lihat bersama Bahwa tim Manchester City mendapatkan kemenangan sebanyak 10 kali Seri di dalam pertandingan sebanyak 5 kali Dan kalah di dalam permainan sebanyak 1 kali Sedangkan pada tim Crystal Palace mendapatkan kemenangan sebanyak 4 kali Seri di dalam pertandingan sebanyak 6 kali Dan kalah di dalam pertandingan sebanyak 6 kali Pada kelasemen kedua tim ini, Manchester City menduduki peringkat ketiga Sedangkan tim Crystal Palace jauh di bawah yaitu menduduki peringkat ke-13 Jika teman-teman ingin bermain pertandingan ini, teman-teman dapat mengambil bettingan HDP Di mana teman-teman dapat memilih tim Manchester City untuk memberi por kepada tim Crystal Palace sebanyak 1-3 per-4 bola Bursa pertandingan yang tersedia pada situs Liga 1-6-8 terdapat 2, 2-1 per-4, serta 1-3 per-4 Pertandingan kedua yang akan bermain di tanggal 18 Januari 2021 pada pukul 12 malam waktu Indonesia Barat Pada pertandingan kedua terdapat tim Atalanta yang akan menjamu tim Genoa Kedua tim ini akan bermain di Liga Itali Seri A Mengenai statistik pada kedua tim ini, dapat kita lihat di sini Bahwa tim Atalanta mendapatkan kemenangan sebanyak 9 kali, seri di dalam pertandingan sebanyak 5 kali, dan kalah di dalam pertandingan sebanyak 2 kali Sedangkan pada tim Genoa mendapatkan kemenangan sebanyak 3 kali, seri di dalam pertandingan sebanyak 5 kali, dan kalah di dalam pertandingan sebanyak 8 kali Jika dilihat dari posisi klasemen kedua tim tersebut Pada tim Atalanta menduduki peringkat ke-5 dan tim Genoa menduduki peringkat ke-17 Klasemen kedua tim ini dikategorikan jarak yang jauh Jika teman-teman ingin bermain pertandingan ini, teman-teman dapat memilih bettingan HDP Di mana teman-teman dapat memilih tim Genoa untuk bermain bertahan di dalam pertandingan sebesar 2 bola Bursa pertandingan yang tersedia pada situs Liga 1-6-8 terdapat 1-3 per-4, 2, serta 1-1 per-2 Pertandingan ketiga yang akan bermain di tanggal 18 Januari 2021 pada pukul 2.45 malam waktu Indonesia Barat Pada pertandingan ketiga terdapat tim Inter Milan yang akan menjamu tim Juventus Kedua tim ini akan bermain di Liga Itali Serie A Mengenai statistik pada kedua tim ini, dapat kita cek bersama di sini Bahwa pada tim Inter Milan mendapatkan kemenangan sebanyak 13 kali, seri di dalam pertandingan sebanyak 2 kali, dan kalah di dalam pertandingan sebanyak 1 kali Sedangkan pada tim Juventus, mendapatkan kemenangan sebanyak 11 kali, seri di dalam pertandingan sebanyak 3 kali, dan kalah di dalam pertandingan sebanyak 2 kali Kelasemen kedua tim ini juga dapat kita lihat di sini Pada tim Inter Milan menduduki peringkat ke-2, sedangkan pada tim Juventus menduduki peringkat ke-4 Kelasemen kedua ini cukup dekat dan berada di posisi atas Jika teman-teman ingin bermain pertandingan ini, teman-teman dapat mengambil bettingan HDP Di mana teman-teman dapat memilih tim Juventus untuk bermain bertahan di dalam pertandingan sebesar setengah bola Bursa pertandingan yang terdapat pada tim Liga 1-6-8 terdapat 0 atau bermain tanpa adanya por maupun bertahan di dalam permainan, seperempat, serta setengah Pertandingan ke-4 yang akan bermain di tanggal 18 Januari 2021 pada pukul 12 malam waktu Indonesia Barat Pada pertandingan ke-4 terdapat tim Frankfurt yang akan menjamu tim Schalke Kedua tim ini akan bermain di Bundesliga Jerman Mengenai statistik pada kedua tim ini, dapat kita lihat Bahwa tim Frankfurt mendapatkan kemenangan sebanyak 5 kali, seri di dalam pertandingan sebanyak 10 kali, dan kalah di dalam pertandingan sebanyak 1 kali Sedangkan pada tim Schalke mendapatkan kemenangan sebanyak 2 kali, seri di dalam permainan sebanyak 4 kali, dan kalah di dalam pertandingan sebanyak 10 kali Jika dilihat dari posisi klasemen kedua tim ini, pada tim Frankfurt menduduki peringkat ke-9 sedangkan pada tim Schalke menduduki peringkat ke-18 Jarak klasemen kedua tim ini dapat dikatakan jauh Jika teman-teman ingin bermain pertandingan ini, teman-teman dapat mengambil bettingan HDP Di mana teman-teman dapat memilih tim Frankfurt untuk memberi por kepada tim Schalke sebanyak 1-1 per 4 bola Bursa pertandingan yang tersedia pada situs Liga 1-6-8 terdapat 1, 1-1 per 4, serta 3 per 4 Pertandingan ke-5 yang akan bermain di tanggal 18 Januari 2021 pada pukul 3 malam waktu Indonesia Barat Pada pertandingan ke-5 terdapat tim Lyon yang akan menjamu tim Met Kedua tim ini akan bermain di Liga Perancis Mengenai statistik pada kedua tim ini, dapat kita lihat bersama Bahwa pada tim Lyon mendapatkan kemenangan sebanyak 13 kali, seri di dalam pertandingan sebanyak 3 kali, dan tidak pernah mengalami kalah di dalam pertandingan Sedangkan pada tim Met mendapatkan kemenangan sebanyak 3 kali, seri di dalam pertandingan sebanyak 8 kali, dan kalah di dalam pertandingan sebanyak 5 kali Jika dilihat posisi klasemen kedua tim ini, pada tim Lyon menjadi yang teratas pada Liga ini Sedangkan pada tim Met menduduki peringkat ke-12 Statistik dan klasemen diungguli oleh tim Lyon sendiri Jika teman-teman ingin bermain pertandingan ini, teman-teman dapat mengambil bettingan over-under Di mana teman-teman dapat memilih over-3 pada pertandingan ini atau skor akhir dari pertandingan ini melebihi dari 3 gol yang berhasil dimasukkan dari kedua pemain tim tersebut Bursa pertandingan yang tersedia pada situs Liga 1-6-8 terdapat over-under 3, 2-3 per-4, serta 3-1 per-4 Pertandingan ke-6 yang akan bermain di tanggal 18 Januari 2021 pada pukul 3 malam waktu Indonesia Barat Pada pertandingan ke-enak terdapat tim Santa Clara yang akan menjamu tim Famalikau Kedua tim ini akan bermain di Liga Utama Portugal Mengenai statistik pada kedua tim ini, dapat kita cek di sini Bahwa pada tim Santa Clara mendapatkan kemenangan sebanyak 3 kali, seri di dalam pertandingan sebanyak 4 kali, dan kalah di dalam pertandingan sebanyak 9 kali Sedangkan pada tim Famalikau mendapatkan kemenangan sebanyak 2 kali, seri di dalam pertandingan sebanyak 7 kali, dan kalah di dalam pertandingan sebanyak 7 kali Jika dilihat posisi klasemen kedua tim ini Pada tim Santa Clara menduduki peringkat ke-8, sedangkan pada tim Famalikau menduduki peringkat ke-18, jika teman-teman ingin bermain pertandingan ini Teman-teman dapat mengambil bettingan HDP, di mana teman-teman dapat memilih tim Santa Clara, serta memberi por kepada tim Famalikau sebanyak setengah bola Bursa pertandingan yang tersedia pada situs Liga 1-6-8 terdapat 1 per-4, 0 atau bermain tanpa adanya por maupun bertahan, serta setengah Inilah beberapa tim yang kami rekomendasikan kepada teman-teman semua yang akan bermain pada tanggal 18 Januari 2021 Ini hanyalah sebuah prediksi dari saya Jika teman-teman mempunyai prediksi lainnya silahkan mengikuti prediksi dari Anda Sekian dari video kali ini, sampai jumpa di video berikutnya